Tangan banget ya gitu loh Nah, nedegan banget pengerjaan albumnya lumayan sulit banget Dan saya gak nyangka ada teman-teman yang datang kesini Saya berterima kasih sekali untuk waktunya untuk teman-teman Saya bersyukur sekali Saya akan bercerita satu persatu tentang lagu saya Bisa dilihat sama teman-teman saya, nedegan dan nedegan banget Karena, aduh saya harus ngapain ini sebenernya gitu loh Lagu pertama yang akan teman-teman dengerin Ini sepertinya adalah lagu terakhir yang saya bikin di Abu Giri Lagu paling terakhir Saya sudah mengerjakan lagu-lagunya tapi saya rasa komposisinya belum cukup gitu Sampai akhirnya di hari terakhir, setingguh terakhir saya harus submit lagu-lagu ini Saya memutuskan untuk menambah lagu baru Dan keadaannya sedang tidak baik-baik saja Karena saya sudah mulai stress banget sih Mulai, wah ini gimana nih lagunya kurang gitu loh Tapi akhirnya saya meminta waktu sama Yura waktu itu saya Kayaknya hari ini aku harus bikin lagu nih Karena biasanya aku udah booking rekaman Udah booking producer, vocal directornya udah saya kumpulin Tapi lagunya belum ada Dan di hari itu Yura bilang Ya sayang aku bantuin Aku bantuin Dan di hari itu juga dia tiba-tiba booking jadwal untuk tenis Di sore-sore Yang dimana saya harusnya bikin lagu Setelah sore-sore ini main tenis sama Yura Terus abis itu waktu itu ada Luna ada Anya Dan abis dari tenis saya Kita harus pulang ya Aku harus bikin lagu segera Besok pagi aku rekaman Terus iya, tapi kita makan dulu Kita tenis di Andara Terus abis itu Yura sama Luna Kutuskan untuk makan di Senopati Yang mana Itu rumah yang makan waktu Dan hal itu gak jadi tenang Dan saya gak bisa pulang ke Gitaro Dari sana Itu macet dan minta sama Bunda Saya lalu sampai rumah jam 12 malam Sayang Saya harus bikin lagu Ini saya pagi-pagi Aku tuh pagi-pagi harus rekaman Tapi sampai akhirnya Dia bilang Ya ntar aku bantu Aku bantu Dan dia ke tiduran Disitu saya berstres sekali Saya bingung Saya harus ngapain ya gitu Lagu apa yang harus saya bikin Sampai akhirnya Saya di kasur Pegang ngintang Dan ada handphone saya Kalau teman-teman bisa lihat Di belakang handphone saya ada Foto Yura Dan disitu saya mempunyai ide Ini saya harus bikin lagu yang deket-deket aja gitu Dan akhirnya saya bikin lagu dari ini Dari tanah mulut ini saya mempunyai lagu pertama Jadi lagu pertama yang akan saya berdekankan ke teman-teman Adalah lagu yang berjudul Apa Kamu Tahu Aku tak berjudi dengan orang-orang Untuk informasi saya tuh ketemu Yura sekitar 10 tahun yang lalu Dan sampai tahun 2017 Saya tuh setiap Saya tuh gak pernah nulis lagu tentang diri saya sendiri Tentang kehidupan saya Karena saya gak mau punya memori yang Saya sesali gitu loh Ketika saya menulis Saya harus mengingat lagi Ketika saya harus landingin Saya harus mengingat lagi lagu-lagu yang lama Dengan pasangan Atau Dengan kenangan-kenangan yang buruk Saya tuh menghindari itu Untuk pertama kali Lagu ini adalah lagu yang Pertama saya rilis Sebagai seorang donama Allah Sebagai solois Dan lagu ini adalah lagu pertama Yang saya tulis tentang diri saya sendiri Tentang Yura pada saat itu Karena Saya pertama kali ketemu Yura itu Kita siaranda Di radio di Bandung Di radio Os Bandung Pertama kali saya ketemu dia Saya ingat sekali ketika saya masuk ke dalam suatu ruangan Yang pertama kali saya lihat adalah Dia lagi main drum Yura lagi main drum Dia belum menguatlin abungnya Terus Hal yang pertama aku ucap nih mulu saya adalah Eh kamu bisa main drum Aku pikir dia punya istri kayak apa Itu adalah hal yang pertama saya ngulang Dan saya gak tau kenapa ngulang gitu Untuk teman-teman yang tau saya Eh yang kenal dekat sama saya Tau sekali bahwa saya Sangat pemalu sekali orang Jadi untuk kayak gitu tuh Saya gak mungkin sama sekali Jadi Pasti Kalau teman-teman sahabat saya Waktu saya ceritain Masa sih Udah lu gak mau kayak gitu Iya gak tau kenapa gitu Sampai akhirnya kita berteman Dan akhirnya Kita Setelah bertahun-tahun lamanya Sampai akhirnya kita berteman bersahabat baik Sampai akhirnya kita berusaha untuk Menjalani hubungan pacaran waktu itu Di titik itu Yang saya tau adalah Saya pengen menghabiskan sisa waktu Hidup saya dengan dia Dan Dengan latar belakang saya Dulu pertama kali adalah Saya berkecimpung di dunia Teater musikal Komedi itu Jadi saya Banyak menulis lagu Belajar menulis lagu Belajar directing Belajar acting Dan belajar Dance Itu dari situ Dan saya punya dance company Saya berkecimpung itu sudah lama sekali Sudah sangat lama sekali Di dunia dance company Saya punya dance company Apanya Soul dance company Dan Tarik adalah Salah satu Salah satu element yang Sangat terlekat dengan saya Eh by the way teman-teman Ini boleh Diputar terus kan Saya Kasian teman-teman yang duduk di belakang Guys Thank you Terus Saya memutuskan Ketika Saya meneruskan lagu ini Saya ingin Memasukkan Memasukkan Fiksi yang Sangat Menemkan dengan saya Yaitu Menari Jadi Ini dia Trak yang masuk ke Album Trak pertama Yang saya tulis sebagai Seorang solois Judulnya Menari Sampai Tuhan Trak yang ada Trak yang ada Trak kedua yang ada di album ini Sebenarnya menari Sampai Tuhan Trak yang ada Sebelum saya Sebelum saya Waktu saya ketemu Yuran itu Saya ngerasain Hal yang Berbeda sekali Hal yang saya Dulu pikir cinta Dijaman dulu Itu Ketika saya ketemu Yuran itu Hal yang saya pikir cinta Tuh Ternyata bukan Cinta yang tertinggi Itu Terus Saya ini waktu Saya memikirkan lagi Hubungan saya ke belakang yang dulu-dulu Dan Di circle saya Banyak sekali cerita Dengan teman-teman Dari sahabat-sahabat saya Dan dari Circle yang lebih luar lagi Dan lebih luar lagi Dan lebih luar lagi Di lagu ini Dalam cerita saya tuh Kemikiran banget Tentang Argumen Argumen-argumen Dalam satu hubungan Seringkali kita tuh Tersesat dalam Argumen-argumen Yang akhirnya Hanya mencari siapa yang Yang benar Dan siapa yang salah Buat saya Sama Yuran Kita tuh jarang Sekali ada Argumen Ketika ada argumen Kita pasti tentang musik Kita tentang musik Tapi Argumen kita tuh selalu Mencari jalan keluar Bukan untuk mencari Siapa yang benar Siapa yang salah Itu yang Hasil pajaran saya bertahun-tahun belakang Saya terangkan di Rumah ini Karena menurut saya Untuk apa Kita mengandalkan suatu argumen Tapi kita kehilangan Pasangan kita Tujuannya apa Itu yang ada di kepala saya Dan mengganggu sekali gitu Karena banyak sahabat saya Yang akhirnya cerita Dan gue tuh gini-gini Gini sama bini gue Bla 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 Banyak sekali cerita Terus Gue selalu nanya Ketika lu berargumen Lu ada di posisi lu pengen menang Atau lu mikirin juga perasaan Pasangan lu keinginan Karena jarang sekali Ketika kita sedang berargumen Dengan Mata kerja Dengan pasangan Itu kita memikirkan Lawannya seperti apa Perasaannya Menyakiti atau tidak Biasanya Dulu tuh Gue tuh selalu Gue berargumen Gue harus menang Apapun yang terjadi Poin gue harus diterima Tapi poin bukan itu Dan di lagu ini tuh Banyak banget Hal-hal yang Keingetan lagi Termasuk dalam Menjalani hidup gue Ada hal yang pengen Gue jaga gitu Kenapa saya Tidak berubah Dari Saya Ke gua Karena gua ini adalah Bagaimana saya menggabarkan Keegoisan saya Di zaman dulu Kenapa saya pake Aku pake kata gue Karena buat saya Ketika Ngobrol Ketika Aku kamu itu Sangat intimate sekali Ketika saya Ini sangat santai Sangat formal Tapi ketika udah ngomong gue Itu ada ego disitu Tapi itu adalah Bilihan kata saya Berbeda dengan teman-teman Jadi di Langgu selanjutnya Di track selanjutnya Ini adalah lagu yang Aku juga masuk di Agudal hidup Judulnya Sabar Selanjutnya 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 Dari